Intro Gawat terungkap skenario agenda dibalik isu teroris Isu terorisme kali ini bisa dikatakan termasuk operasi tingkat tinggi Karena minimal ada tiga keuntungan yang sekaligus dipanen oleh rezim Pertama, sebagai penguat program moderasi beragama Kok bisa? Nah, perlu diingat umat islam saat ini sedang menolak keras program ini Karena terbukti mengajak-ajak ajaran islam Dan berpotensi dipakai untuk mengkriminasi syariat islam dan aktivisnya Apalagi program moderasi beragama berkelindang Dengan Permendik Budristek nomor 30 tahun 2021 Yang menghalalkan seks bebas Isu penangkapan terorisme kali ini Memberi pesan bahwa masih ada kelompok terorisme Yang itu berseberangan dengan program moderasi beragama Kita tahu bahwa kelompok radikal menjadi legasi utama sasaran muncul Program moderasi beragama Penangkapan terorisme memberi pesan itu Program moderasi beragama diharapkan mendapat tambahan legasi Terus berjalan dan bahkan dikuatkan lagi Kedua, adalah sebagai jalan untuk mengkriminalisasi aktivis islam dan ormasnya Penangkapan ini banyak yang mengatakan janggal Kenapa jikalau sudah diketahui sejak lama Sebagai terorisme namun tidak segera ditangkap dari dulu Kenapa seolah-olah nunggu momen dan dicicil Walau nyatanya yang ditangkap adalah Sosok-sosok yang dikenal publik Baiknya dan terbuka Bukan seperti terorisme yang biasanya jarang bergaul Dengan masyarakat sekitar Wajar jika penangkapan ini banyak yang mengatakan penuh rekayasa Apalagi dikaitkan dengan pesan Buya Tengkuzul Karnain Ketika masa hidup menyampaikan kekiai haji Ma'ruf Amin Kekhawatiran rekayasa dan makar Untuk membubarkan Omar Islam Yakni HTI Dan FPI Jika tidak dicegah Akan menyasar MUI juga Buya telah membaca rekayasa dan makar kuat ke arah sana Pesan pengingat sudah disampaikan Namun Ternyata dibiarkan Bahkan diaminkan Dan Kekhawatiran itu pun Benar terjadi HTI dan FPI pun Penuh rekayasa dibubarkan Bandul Sigmastisasi Buruk buzzer RP Menggeser ke MUI Dengan jalan ditangkapnya tiga ustadz Dengan tuduhan terorisme Langsung disamar oleh buzzer RP Membangun opini Pembubaran MUI Penangkapan ini Nampaknya jelas Untuk pengkondisian itu Ketiga Adalah untuk menutupi Kasus-kasus besar Masih segar Dalam ingatan Masyarakat sedang menuntut keadilan Kepada rezim Atas tindakan Zolim pejabat yang memanfaatkan Kesusahan rakyat Untuk bisnis pribadinya Tatkala pandemi COVID Juga Korupsi bansos pandemi Yang tidak mampu mengungkap Aktor intelektual Dan kemana Dana itu mengalir Siapa Yang menikmatinya Kasus-kasus tersebut Sudah dilaporkan oleh masyarakat Kepenegak hukum Baik KPK BPK Hingga kepolisian Opini dan geliatnya Begitu kuat Mampu membuka Dan menelanjangi Kebobrokan penguasa Naiknya isu terorisme ini Diharapkan mampu meredam Dan menutupi Kasus-kasus besar yang ada Dan jika kita Lihat polanya Sering berulang Jika ada kasus-kasus besar Yang terungkap oleh publik Langsung Dikuyur oleh Isu terorisme Sungguh lucu Terorisme saat ini Tidak perlu legasi kerusakan Atau adanya bom lagi Cukup narasi dia terkait Kasus ini Dan itu Dengan itu bisa langsung Menangkapnya Dan opininya Di blow up Begitu besar Harapannya Bisa menutupi Kasus-kasus yang menunjukkan Kebobrokan rezim Sungguh Makar yang luar biasa Namun jangan sedih Dan berkecil hati Sungguh makar Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih baik Dan lebih dasyat Dari itu semua Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat mudah Membuka aib Seseorang dan rezim Dan sangat mudah pula Untuk mempergilirkan Kekuasaan Saatnya naik Dan titik tertentu Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Turun dengan terhormat Ataukah dipaksa Turun dengan kehinaan Wallahu alam bisawaf Ditulis oleh Gus Uwik Peneliti Pusat Kajian Peradaban Islam Mengejutkan Anwar Abbas Tantang rezim Wakil Ketua MUI Anwar Abbas Santai Soal wacana bubarkan MUI Yang belakangan ini muncul Buntut dari penangkapan Anggota Komisi Fatwa MUI Ustadz Ahmad Zain An-Najah Oleh Densus 88 Anwar Abbas Tak masalah Bubarkan MUI Tapi Konsekuensinya itu loh Ada Anwar meyakini Kalau MUI dibubarkan Maka Tak akan menyelesaikan masalah Justru sebaliknya Menambah masalah Presiden Jokowi Bisa tak tenang Menjalani hari-harinya Kalau berani Bubarkan saja MUI Menanggapi isu Bubarkan saja MUI Anwar Abbas Menyilahkan saja Dia sih santai Malah secara pribadi Bagus buat dia Anwar menyerahkan Urusan MUI dibubarkan Kepada umat Apakah menginginkan hal itu Atau tidak Kalau umat Menyatakan MUI Tak perlukan lagi Ya silahkan Tidak masalah Cuma Bagi saya Yang jelas MUI Sekarang ini berfungsi Mengeluarkan fatwa Membimbing kehidupan Keagamaan umat Jadi bagi saya Kalau umat Anggap tak penting Ya sudah Bubarkan saja Kalau penting Ya pertahankan Jelasnya Dia menegaskan Orang-orang MUI Tak khawatir kehilangan Jabatan Yang ada di MUI Bila lembaga itu Dibubarkan Dia pun menantang Yang berwenang Untuk bubarkan MUI Coba Bubarkan saja Itu akan menambah Masalah di negeri ini Presiden Jokowi Tak bisa tidur Besoknya Tidak fresh Bekerja Kata dia Kami di MUI Tidak takut Anwar mengatakan Orang-orang MUI Tak takut MUI dibubarkan Dan mereka kehilangan Jabatan di lembaga Ulama itu Jangan mereka mengira Kita-kita di MUI Itu takut Kalau presiden Mau bubarkan Ya bubarkan saja Tinggal cabut izinnya Selesaikan Tapi apakah itu Menyelesaikan masalah Malah menambah masalah Jelasnya Anwar menegaskan Dia tidak punya Kepentingan apapun Selain ingin negeri ini Menjadi baik dan rukun Tokoh Muhammadiyah Asal Padang Mengatakan Salah Kalau dia itu Kuar-kuar Karena ada Kepentingan politik Orang salah tangkap Dengan saya Pikiran mereka Saya punya kepentingan Saya tidak pengen Jadi presiden Wakil presiden Menteri Gubernur Dubes Tidak Saya cukup dengan sekarang ini Seandainya keadilan Kebenaran dan hukum tegak Masyarakat sejahtera Itu sudah cukup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!